Menangkap buron daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus judi online di Filipina. Buron yang dipulangkan berinisial HS merupakan warga negara Indonesia yang berperan sebagai manajer regional untuk Indonesia pada sebuah platform judi online. Direktora Tindak Pindana Sibor Barat Skrimpolri menangkap HS, orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus perjudian online di Filipina. HS merupakan WNI yang berposisi sebagai manajer sebuah platform judi online W88 untuk wilayah Indonesia. HS bertugas mengelola rekening deposit dan withdraw dari para pemain judi online asal Indonesia. Kemudian saudara Han alias HS berperan dalam website ini adalah sebagai manajer regional khusus Indonesia mengumpulkan dan menerima rekening deposit dan withdraw yang dikirimkan oleh beberapa tersangka yang telah kita kirimkan dalam rangka saat ini pada proses tahap persidangan di PN Batam. kami juga setelah kegiatan ini kami akan melakukan proses berikutnya melakukan penahanan terapi yang bersangkutan di Barat Skrimpolri. kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dan kami harapkan tetap kita akan melaksanakan kegiatan dalam rangka penggapan kasus website atau perjudian online. Sebelumnya pemirsa, Direkturat Tindak Pidadasi Burbares Skrimpolri berhasil menangkap satu orang buron dalam daftar pencarian orang kasus judi online pada situs W88. Pelaku ditangkap di Filipina dan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Internasional Tangerang, Banten pada Kamis malam kemarin. HS alias A, salah satu buronan atau daftar pencarian orang kasus situs judi online W88 berhasil ditangkap polisi di luar negeri dan pada Kamis 21 November malam tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya pada 31 Oktober lalu, HS ditangkap oleh pihak keamanan Filipina. Kasubdit 2 Barat Skrimpolri mengatakan tersangka HS merupakan warga negara Indonesia yang berperan sebagai manajer regional khusus Indonesia sekaligus mengumpulkan dan menerima rekening deposito dari tujuh tersangka yang sebelumnya sudah diamankan polisi. DPO kami atas nama HS alias A, yang mana sebelumnya Direktura Cyber Basin Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei di mana kami telah mengamankan tujuh tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Perdana Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengkapan kasus 1 triliun rupiah. Diketahui kasus ini terungkap pertama kali pada Mei 2024. Kemudian tim penyidik melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil mengulangkan tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Sepanjang bulan Mei hingga Juni 2024, Ditipitsi Berbaris Krim Polri berhasil mengungkap 3 situs judi online dengan menangkap 18 tersangka. Diperkirakan perputaran uang dari ketiga situs tersebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.